pinter-pinter banget sih biar nggak dikombo-bombo com bro ganti yang dibalikin kan tadi aku bilang kan kalau jauh head sama Eudora ini serem loh ya oke gimana gitu ya jauh head kagura itu optimal jauh head Eudora itu udah pasti solok double pick off lah kasarnya dengan dua hero bisa ngepikau satu hero tapi kalau kayak gini Onyx Sports jadi lebih diminimalisir lagi dari segi pik-pikan hero match dan bahkan kalau kalian sadar dipaksa pakai Parsha tau nggak kalau dipaksa pakai Parsha kok sih jangan sampai kemakan Parsha tapi makan pakai Chang'e iya Chang'e atau Luoi juga oke Luoi ya Chang'e soalnya gini minimal bisa kabur men iya setidaknya tapi kalau misalnya dipakai Parsha emang ya agak sulit ya apalagi ada Benedetta juga masalahnya ngomongin range Eudora juga close combat loh iya nggak jauh banget loh dia iya jadi jadi bahaya juga makanya dia di oh ini lapu-lapu wait iya kok tiba-tiba kepikirannya kayak apakah ini lapu-lapunya bakal dimainkan sama Rian iya baru pengen ngomong Iya Rian lapu-lapu Drian kayak kemarin lautnya di suns lautnya di suns bus tetap pakai Uranus CW bakal pakai Eevee last pick dari EVOS Legends kali ini harusnya ke arah ini yuzhong banget sih gua ini expilenya iya yuzhong banget sih entah kenapa dengan single target pick dari EVOS Legends yang terlalu banyak kayak gini mereka butuh satu sisi power yang bisa mengendalikan semua teamfight apalagi di area-area Tartal jauh banget either yuzhong atau atau Khalid murt kalau enggak 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 kalau lebih kececeh bukan kececeh Yuzong masa terislah sih enggak terislah bukan priority soalnya ya udah nggak udah nggak mungkin kayak disanggungin-anggungin masih ada Queen Harit gitu kan enggak enggak menolongnya bukan eh nah ini Enfin di bagian dengan Odora eh lumina ya bener-bener pakai Odora rp pakai klub tapi gue jujur ini agak berat mungkin untuk kipas Legends karena mereka kurang area of effect atau iya mereka kurang area of effect tadi gini-gini case-nya dua kalau misalkan untuk situasional pick atau ya ini mah ini mah gambaran kita lagi ya kita selalu memainkan semua hero yang ada yang pertama adalah tadi Yuzhong yang dibilang sama Raja Mas kenapa karena di teamfight mereka udah punya damage semua nih tinggal diporak-porak kadang di ding-dang 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 sama si Yuzhong tapi kalau dengan Terisla Terisla bisa nahan badan di depan setidaknya damage yang dihasilkan dari esports ini ada yang nahan aja minimal aja karena juga Terisla juga tanky banget kan bener tapi ya balik lagi Terisla kan nggak pakai untuk sekarang-sekarang ini bakal berat banget untuk EVOS Legends dari draft pick yang kita analisa tapi ternyata semua itu bakal terpatahkan kalau misalnya game kali ini mereka berhasil mendapatkan kemenangan dan bener kata Profesor dan saya lapu-lapu akan dibakai oleh seorang Rian dan bahkan cewek akan menggunakan Ibi di top lane Ipi 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 Sementara itu dari bottom lane sudah ada EVOS anti-match dan juga Onyx cewek disana terangkapan dengan seorang Uranus bener banget tapi kayaknya Adrian bakal coba untuk mendapatkan satu wave di arah Midland anti-match bakal mengganggu bersama dengan RKT versi ngamanin satu buah jangglenya dan bahkan versi kali ini di cover oleh seorang Luminar retribusi ini bakal coba diamanin dan lihat satu kali Panasmaranya berflat bahkan diamanin oleh seorang versi Panasmaranya menancap ke jantung seorang kiboy kiboy pun tertunduk lemas tak bisa bergerak dan bergoyang bakal ada pertukaran cukup baik san 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 sang bayi landak kali ini saud mereka bertukar satu untuk satu dan maka tidak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx di arah top lane dua-duanya sama-sama nyolong ya nyolong-nyolong buff dan akhirnya untungnya masing-masing mendapatkan apa yang mereka mau dan kali ini sans harus pulang dulu sebelum ada Luminar dan Reyk yang mencoba untuk menghadang mereka ya bukan hanya itu aja kali ini dari para pemain tim Onyx esports kayaknya bakal coba mendapatkan seorang Rey RKT dengan VNC atau ada Motel Choker disana Luminar mencoba membantu tapi sedikit terlambat terlalu berkelerasi sana dari seorang Drian Clover bakal mengeluarkan satu buah Synchro Efficient dan kabar asli mendapatkan satu poin tambahan ya sementara itu di mid lane sudah ada Luminar dan tentunya ada Drian yang akan saling berhadapan sementara itu kalau kita lihat di bottom lane-nya Benedetta akan berhadapan dengan Uranus bersat dengan Vercik ya dipukul mundur aja Boots nggak mau terlalu maju karena Boots walaupun kita tahu sangat tebel tapi nggak mungkin mau dia menghadapi dua orang sekaligus Oke Oke bener bukan sebarang bener dan Vercik bakal coba fokus menuju ke arah Tartal terlebih dahulu dua bagian paling depan dari tim Evox Legends menjaga diarah Ruput sedangkan dari Onyx esports gak ada yang sama sekali masuk ke arah pertahanan Tartal Tartal berhasil diamankan tanpa adanya kontes di bawah menit yang ketiga lagi dan lagi Profesor ya timing dan timing yang selalu aku bilang Vercik ini bener-bener sangat on time banget kayaknya dari dua game yang sudah kita jalan tapi ternyata di arah toplay sana cover dengan singkrovisi zaman force-nya memilih mencoba dapatkan satu lumir dengan flickernya tapi berhasil mendapatkan satu poin tambah tiker M1 lagi-lagi dikeluarkan oleh sang juara dunia M1 World Championship Mobile Legends Bang Bang Luminar bener banget Luminar kali ini mendapatkan satu poin kill dan Anti-Maze harus mundur ke belakang setelah ada Lapu-Lapu dan juga Cloud milik Sans yang mencoba menghadang seorang Benedetta Anti-Maze sementara itu dari Vercik mengamalkan sebuah red buff atau juga orange buff dan kalau kalian sadar Nisan hati-hati bakal coba dimakan kiboy dengan demesnya cukup besar Rian Prefighter karena Luminar bagus banget dari seorang Rian tapi ternyata disana demesnya seorang Luminar terlalu besar Rian udah nggak punya Prefighter harus mengerikan Blitter di arah mid lane Oh my god hampir saja bisa mengetok malah seorang Luminar tapi Rian sayang sekali belum punya demesnya cukup sedangkan dari seorang Sans ini bagus banget dia memanfaatkan semuanya dia tahu gua nggak kuat untuk teamfight gua nggak punya apa-apa di early game tapi gua cuma punya petan farming yang lebih cepat dibandingkan seorang versiq tapi versiq sendiri juga baik sekali dan masalah timing tadi sudah kamu lu bilang ya ji ya dia tahu kapan harus membuat lo tersebut kapan tahu aspar minah sementara itu dari aja terkara kemarin kali ini berlaku dari seorang tak dikobong dengan seorang cewek tapi lumina terlalu sakit emasnya hati-hati belakang sana berjalan seorang kiboy bahkan kalau militer terketak begitu saja basic one-way one situation dengan seorang Rian ati beskipan pula mau jadi koyang bisa dihindari ternyata nggak berhasil diketok oleh pedang seorang lapu lupa lupa tadi satu momen yang aku tangkap adalah anti-match lakukan eksekut ke arah Sans namun sayangnya masih ada satu lagi kibar HP yang diamankan oleh Sans dan anyway game kalau saja masuk ke dalam in-game gimana one-game sport versus ivo slayers dan sepertinya rekt bakal coba membuka vision di arah bottom line di profesor kalau misalkan aku melihat kayak gini ya posisi dari open mappingnya sih udah oke banget untuk disetap tapi dari bottom line-nya sendiri bootnya ini nggak boleh kayak terkena pok terlalu banyak sih dari anti-match anti-match bakal lebih optimal banget kalau misalkan dia mau melakukan push di biar bawah Oke tapi kibuya coba tertakat kali ini langsung keluar begitu saja dari seorang kibuya Rico Ricola Oke KB tas 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 Ini udah masuk game ini dulu ya ada juga yang buat nanya lawan kerja nggak aku balas karena lawan kerja Oke kita langsung masuk kalian game dimana range-nya warna ke buka vision para pemain dari timony Diri di sini. Triple? Median! Mono. Wow, what a play banget. Seorang Uranus bisa mendapatkan Maniac di game yang kedua ini. What a play, boss. What a play. Gila. Untung dia gak ada mana. Kalau ada mana aku yakin dia bakal diterobos. Iya nih, lihat dah. Dia dapat satu. Dia muter-muter lagi. Reket apa nih, di sini. Dan double kill. Oke, habis gitu. Double kill. Anti match. Diputer nih. Dan triple kill. Terus itu versi. Versi yang kena. Itulah dia Ionic Edge ya. Salah satu skill yang dia pun. Gak gitu caranya jambal. Jambal. Mungkin bisa tuker-tukeran seperti itu. Seperti tuker turtle yang terjadi antara Onyx dan juga EVOS. Kali ini ada Drian, Booth, dan Sans yang mencoba ngepok-ngepok ada. Dikeluarkan di sana. Oke, tapi ternyata turtle masih diamankan. Reket langsung ada S. 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 Itu makin begitu saja. RKT pun harus poncok kali ditukar oleh dua. Gak adil banget di harap bottom lane. Dapet turtle. Kilangan dua. Reket memilih untuk mundur. Dan lihat Reketnya. Mencoba untuk bunuh diri saja. Dan bantu. Masih coba. Baking time. Baking time. Biar gak dapet kill. Tapi cewek di sana. Jika jauh seorang Clover. Gak boleh buang. Langsung dipetir. Bukan sebarang petir dari seorang El Profesor Illuminair. Illuminair. Dail Profesor. Kali ini sudah berada di mid lane. Kali ini dengan Drian. Dan belakang dengan Clover juga. Clover masih bisa pulang ke belakang. Gak mau ambil resiko untuk terus menggayat seorang Drian. Gila lampu-lapu sakit banget damage dari seorang Drian. Keyboy. Bakal ada di arah mid lane. Untuk mendapatkan satu buah Little Wonder. Sedangkan Fancy. Bakal coba untuk ke defense di arah bottom lane. Ini sebenarnya. Bakal coba di defense saja. Dan itemnya aku mau lihat sedikit ya Profesor. Udah dia menhantar support untuk seorang Sans. Tapi dia belum. Oh dia baru mau TW ke ini kayaknya. Raptor. Raptor dulu. Raptor baru golden stuff. In a way. Holy Crystal bakal on the way juga. Untuk Clover. Dan. Jangan lupakan Luminair. Dia dari tadi tumbang dua kali. Ya Lightning Truncheon nya. Kalau misalkan udah jadi. Ini bakal jadi double trouble banget. Tuh tuh tuh. Bagi temen-temen onyek e-sports. Dan. Lihat ke Bek. Apanya. Versi juga masih bisa. Enggak pasif semua. Tapi ternyata ada Sans di sana. Kibutang Kona Demand sekut sakit. Dan menjadi pilihan. Tapi ternyata Reh masih ada Vengeance. Dan bahkan mundur ke arah belakang. Dan retribution. Isreal R.E.K.T. Lihat. Kiri. Garen. Dapat. Belakang. Clover. Berhasil kamur dari Brave Fighters. Dimiliki oleh seorang Rian. Iya. Zaman Force yang sangat-sangat ompoin. Dari seorang Clover. Bisa menyelamatkan dirinya. Dari serangan yang dilakukan oleh seorang Lapu-Lapu. Drian. Disitu dia juga. Cewek. Maka Evie. Nyangkut. Tadi gue ngomong cewek Evie tuh. Kayak nyangkut gitu. Saking. Saking. Apa ya. Hype banget coy. Iya. Oke. Tapi ini adalah mandiri TurtleCamp. Dan lihat. Ada Antimates di sana. Tidak. Coba mengganggu. Fast City pukul mundur. Dengan Repare Fighters. Menunjukkan resangan Antimates. Pada block. Karena belakang. Cewek jadi pilihan. Cewek jadi pilihan. Cewek selalu sakit. Asa kecil. 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 Apakah di comeback. Is real. Or not. We will see. Everybody. Asa kecil. 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 Masih keluarkan, tapi ternyata C.M.S.I. coba bertahan. Versi di sana dengan panas paranya, masih coba dihindari. Dan berhasil menambahkan satu poin tambahan setidaknya. Kali ini versi P.C.M.S.I. menumbangin Sorambut. Tapi damage yang terlalu besar, versi P.C.M.S.I. berbuat banyak. Terlalu sakit. Damage yang diberikan oleh Sorambut. Di arah P.C.M.S.I. mencoba kabur. Mama, tolong aku masih bayi macan, Mama. Benar banget masih bayi macan. Nggak mau takut digodain sama Om Ombudsman. Dan kali ini Anti-Messi sudah mengambil objektif yang kedua di bawah. Dan kita lihat, P.C.M.S. juga durian. Nah, coba pokar Lord yang pertama kali ini. Oke, dilipat. Luminar harus hilang. Last one ada dapat di satu poin dengan pre-fighter. Satz-Nya. Tiga berbanding dua untuk Ivo sekali ini. Dua orang harus tumbang. Luminar dan juga Versic. Berserta juga Sans, Trian dan Cewe harus tumbang semuanya. Dua jungler tumbang. Tentunya kita pastikan tidak akan ada Lord disahhasilkan. Sampai tunggu mereka datang di Land of Dawn kembali. Benar banget. Tapi kali ini bakal coba diambil. Parfall buff-nya oleh seorang buta yang sekali. Oh, nggak jadi. Walaupun kamu adalah panutanku. Walaupun kamu adalah seniorku. Sori banget Anti-Mage. Gareng-gareng dulu nggak sih? Gareng-gareng dulu nggak sih? Tapi lihat sini. Spellfame yang dimiliki sama Anti-Mage benar-benar on point banget. 7 poin kill. 7% tambahan. Ditambah dengan kita tahu sendiri. Udah ada 8% dari awal dari Anti-Mage-nya. Jadi 15%. Tambah 20%. 35% Spellfame. Dia nggak bakal bisa ditumbangin dengan muda, Ranger Mas. Minimal kalau misalkan untuk ditumbangin Anti-Mage. Butuh sekitar 2 stun dulu. Baru mungkin Anti-Mage bisa kuacar kacir. 2 stun dulu. Oke, oke. Kali ini bisa dibilang. Kita melihat permainan dari Evos. Juga terketir. Bahkan dari gold-nya pun. Tidak berbeda jauh. Cuma 700 perak saja. Dan dari segi poinnya juga 17 sama. Ini kalau misalnya. Bisa gue bilang. Versic nggak boleh ada di map sih. Versic nggak boleh di map. Udah gitu ada mountain shaker yang keluarkan oleh seorang Fairchick juga tentunya. Membuat penglihatan dari tim Evos semakin jelas. Dimana rekan-rekan atau lawan-lawan mereka berada. Dan kalau bisa. Saks ini nggak boleh keluar duluan. Kalau aku malah mikir. Bootsnya nggak boleh kelihatan duluan. Dari tadi dia ngeflank soalnya. Kayak tadi team fight-nya masih sama gitu loh maksud aku. Bootsnya yang ada di mid ya. Seperti sekarang. Kayak dia cutting minion. Dua lane. It's okay. Yang penting dia nggak nongol duluan. Dan stack-nya tetap nggak habis gitu loh. Oke. Ini kayak ke template-template juga ya penyerangan tadi sebenernya. Jadi mungkin ada yang baru. Ketika team matchnya harus wilayah di tangan Suns-nya. Apa yang terjadi? Aya naon bro. Terlalu memasakkan keadaan. Bahkan syatuan didapatkan oleh seorang anti match. Kali ini dia mendapatkan gold untuk seorang Suns. Gajian. Dan Versic merelakan. Satu buah parpa buff-nya untuk seorang Clover. Karena dia tahu ini udah masukin karena late game. Ini bisa jadi hero scaling. Dan bahkan nanti Clover yang akan bisa menggendong di game kali ini. Ya nggak ada yang tahu kalau misalnya Clover bener-bener bisa dikasih. Dan kita lihat Bootsnya udah terlalu upset. Terhadap disanan berserta dengan Kyboy yang mencoba untuk memberikan damage ke arah Rack-nya. Sementara Suns mengambil alih-alih Lord yang pertama kali ini. Udah mulai dipok-bok aja. Nggak ada NOD. Oke. Kali ini nggak ada NOD. Ada Clover dengan Secret of Legends. Crown of Legends. Crossing Dread. Damage terlalu besar. Suns yang berbomb. Banyak yang satunya tertumpang. Kami kita saja harus setelah Clover. Lias. Dan bakal tershutdown. Kali ini para pemain dari tim E-Pulse Legend. Mengera damage terlalu besar. Dan boost akan ditumpangkan begitu saja. Panas marah. Habis saja menumbangkan. Masalah cewek. Menggambar pergerakan dari seorang boost. What a play, raw cewek. Cewek save the day. What a play, buat. Dan kalau kita vercek yang masih selamat. Kiboy Drian seperti harus mundur ke belakang. Setelah tadi war besar-besaran menumbangkan jungler mereka. Yaitu Suns. Dengan 3-3-15. Benar-benar harus hati-hati dari Suns. Jangan sampai terpik off kembali. Kalau tidak mau. Lord bisa dicolong. Dia punya win of nature mungkin. Tapi dia belum tentu bisa dar-dare. Bersa cewek seorang diri. Nggak bisa pulang. Mau jadi goyang. Ada Brave Fighters. Belum dikeluarkan. Ada satu wafanablo. Dan ternyata udah ada satu wafanablo. Refight dan bakal cewek. Nggak boleh pulang. Mau jadi goyang. Brave Fighters. Mau ditukar satu untuk satu. Anti-match mau kemana? Nggak boleh pulang. Kali ini langsung damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Uranus Boots. Empat orang mesti menghabiskan Anti-match. Ini benar-benar bahaya banget seorang Anti-match. Mesti empat orang KB. Yes. Mbang timenya juga luar biasa. Banyak banget. Tapi Anti-match kalau misalkan kayak gini terus ya. Dia nggak bakal dapetin pattern yang optimal. Untuk melakukan split push. Karena dari tadi dia benar-benar nolong banget teman-teman dari Evos Legends. Tapi jujur kalau tadi misalnya Anti-match kayak gitu. Kenapa nggak teman-temannya Lord? Iya. Iya harusnya. Nggak maksudnya dia udah ngebuka nih. Bukar CW. Pasti covernya dateng. Kenapa nggak dia Lord? Karena kosong tuh ya. Iya. Bahkan kosong di bagian Lord. Benar nggak sih kalau menurut gue begitu? Tapi balik lagi sih. Entah apa yang mungkin tadi lagi reset kah? Entah menunggu Versic dengan beberapa buff-nya. Atau bahkan sekedar kayak mereka belum terlalu berani untuk ambil decision gitu loh. Karena untuk dari hero cuma Rack doang yang tersisa. Untuk yang nahan damage yang tinggi banget dari teman-teman Onyx Esports ini. Benar banget. Tapi lihat. KB kita lihat sebentar lagi bakal ada apa? Tas, 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 tas. Oke. Sans lihat. Bakal dengan stikernya Ivoz juga Onyx saling respect ke dua belah pihak. Dan bahkan Sans harus mundur sedikit demi sedikit. Boots udah punya Queen Swing. Wow. Ini gimana cara numbanginnya Boots ya? Bisa dibilang satu luar lima kali ya. Aku malah mikir Sans kayaknya lebih butuh hati nasil sih. Iya. Buat sekarang. Iya karena udah rame banget ini udah pake tiga match ya. Oke. Anti match seorang diri. Kalau ini terpik off lagi. Ini bakal menjadi bahaya. Kalau jadi bencana. Oh no. Dibalikan keadaan. Alekso main up low. Dan seperti yang sudah gue bilang. Kali ini bahaya banget. Anti match. Masih bisa. Masih dikocek. Ini dia. Anti match. Leonel anti match. Ini bakal coba di cover. Dengan baik lumina. Bagaimana bagaimana game boy? Luar biasa sekali ya anti match. Sebenernya di pion utama untuk membuat porang-porandanya. Onyx Sport. Dan kali Lord terbuka lebar. Kali ini sudah waktunya untuk versik. Poker Lord. Bayi macan. Bener-bener mengaum. Luar. Dan bakal mendapatkan seorang sun. Masih pelan. Karena masih bayi. Iya. Masih bayi. Luar. Masih lucu. Coba versik kalau ngom gimana? Luar. Ingat bayi macan. Bayi macan. Umurnya masih muda. Masih muda. Tapi dari tadi ya. Aku memang melihat anti match ini jadi salah satu patokan. Bahkan dia bikin blade armor. Untuk meminimalisir damage daripada sun-nya sendiri. Onyx Sport. Selalu, selalu, selalu dan selalu. Ketika bertemu dengan mantan. Penyakitnya masih sama. Iya bener bang. Lecer mantannya terus. Iya semuanya. Mata hijau. Langsung bisa dibilang kali ini. Lord yang sangat unggul. Dapatkan oleh tim Evo Legends itemnya. Silahkan Profesor yang terhormat. Aku gak tahu lagi melihat item kayak gini. Sun sebenarnya udah sangat strong. Tapi, anti match membuat hal dan terobosan yang sangat luar biasa dengan Queen Swings. Dia bikin juga dari Brute Force. Movement speednya makin luas lagi. Dan cooldown reduction. Jangan remehkan cooldown reductionnya dari Benedetta ini. Ini bakal bener-bener ngebungin time banget dari temen-temen Onyx Sport. Sementara, melihat dari seorang bootsnya sendiri. Berkaca dari boots. Akhirnya Luminar sudah mengamankan satu buah Neckless of Durance. Dan ini bakal jadi ancaman untuk bootsnya. Oke, tapi kalian bakal coba dipaksa dari RKT di arah mid lane. Bakal dibuka Mountain Shocker. Dan kelihatan vision dari para pemain dari tim Evo Legends. Bahkan Versi cuma mengeluarkan retributionnya untuk membuat booster karena DMS cukup besar. If udah mengeluarkan ultimate-nya. Papa Lord terhormat sudah masuk di arah bottom lane. Lord cukup sakit. Sun superbat darah. Bahkan base yang dibukul. Klover langsung karab blaga. Berjukur soal cewek. Anti match gak peduli apapun terjadi. Dan cewek menjadi pilihan. Sedangkan war disana. Kekurangan orang dari tim Onyx Esports. Sudah mengeluarkan satu buah mirror image. Gak bisa berbuat banyak bakat. Gak dapetin poin kill dengan plans di duitnya. Dan ada top lane. Versi mendapatkan satu buah turun bersama dengan suara Luminar. Ini bencana. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Sayangnya Onyx Esports juga masih bisa melakukan defensif yang sangat baik. Walaupun kehilangan dua turun segaligus. Tapi kalau kita lihat Klover mencoba untuk Zaman Force ke arah depan. Tapi gak mau ke round race ke depannya. Mencoba untuk mundur ke belakang. Sekarang dari keluar gausara Keyboy. Tapi lagi-lagi YP membuka ultimate-nya. Gak ada yang bisa disana. Cuma ada papan catur yuk. Catur yuk. Buy one yuk. Isian yuk. Caturnya isian yuk. Gitu. Caturnya isian yuk. Tadi reward manipulation sebenarnya dari seorang cewek itu on point banget ya. Bikin membuat tim lawan atau EVOS Esports, EVOS Legends sendiri kayak udah ngerasa gitu slownya. Keselowan gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat dari racknya perlu banget diapresiasi. Dia tahu ketika real world manipulation dikeluarkan. Dia langsung memberikan stun ke arah cewek. Dan akhirnya membuat ultinya gagal. Ini kalau misalkan kita ngomongin masalah Mars Manage ya. Ya. Mungkin ya R.E.K.B lah. Kalau R.E.K.T jadi tank. Wah ini KB.K.T. Iya. Ini R.E.K.T. Belajar dari. KB.K.T. 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 Tapi Drian ini bagus banget sih. Parah. Kalau misalkan gak ada Drian. Dia tadi tuh gak porak-porak. Nggak tau dari tim Bikas. Kayak frontlanernya bener-bener kayak bakal langsung dimakan gak sih? Kayak Keyboy kan langsung dia rontokin dari tadi. Dan bahkan gak ada yang bisa ngerotokin Drian. Damage-nya buset bro. Gede banget. Dan bahkan durability-nya tebal. Sembar. Bukan sebarang tebal. Bahkan ini dari 22 total kill dari Onyx Esports. 12-nya dari Drian. Assis-nya. Ngeri-ngeri banget. Hampir setengah ya kalau bisa dibilang. Gila liat aja lu masuk pakai Brave Fighters. Dia cak-acak dia mainin pedang. Pedang segede gitu. Dang, 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 dang. Gitu. Pake nada yang sama ya. Iya. Masih pake twinkle-twinkle. Bentar deh. Masalahnya satu be. Apa itu? Gue udah tau nada aja udah syukur. Iya. Gak usah banyak lagi. Bener. Tau nada dulu. Lirik belakangan. Bener. Gimana kalau skill-nya Granger? Rapsody indah bernyanyi. Eh ini versi bisa dimakan sih. Percaya sama gue. Ini versi bisa dimakan. Tapi balik lagi. Ini udah ada flicker lagi dari Keyboy loh. Ya Keyboy udah punya flicker sih bener. Ini bahaya banget di flicker. Langsung ejector. Bahaya banget. Tapi ternyata buset jadi pilihan. Bukan ditumpangin begitu saja. Ada Clover si Kromisa dan juga Kronodesia. Sedangkan itu Trianos memilih untuk modul terlebih dahulu. Dan ini menjadi bencana. Kenapa? Onyx Sports. Tiga detik lagi. Selamat datang. Bapak Lord yang terhormat. Yang kedua adalah datang kali ini dari tim Evos Legends. Seperti yang sedang maukan pokara Lord. Gak mau disiasiakan begitu saja. Dan kali ini mereka ingin memastikan kemenangan di depan wajahnya. Oke. Jom akan coba disabarin dulu dari tim Onyx Sports. Ngapain tahu terburu-buru. Dari anti match juga hanya untuk membuka vision doang. Anti match mengganggu pergerakan saja. Dari Evos Legends harus sabar lagi. Dan oleh esports mereka harus mendapatkan momentum Boots. Memang kita tahu selalu tanki. Memang kita tahu hampir tidak bisa mati. Tapi ingat Boots tetap adalah Boots. Tetap orang. Tetap bisa ditumbangin. Sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi. Sama-sama bisa di goreng-goreng. Benar. Dan juga jangan lupa. Papan catat dari seorang cewek ini gak boleh ke salah tempat. Gak boleh ke skagmat sih. Gak boleh ke skagmat. Karena kan tika nanti bakal di dive. Apalagi sama Clover. Clover punya zaman force. Bukan zaman force-nya. Tapi purify-nya. Itu bisa menyelamatkan Clover ketika urgency. Ya. Dan kita lihat juga. Ternyata di arah mid lane. Bakal coba diganggung pergerakannya. Di bawah ke mid lane. Dan bahkan Versic membuat satu buah defensive potion. Cewek yang udah punya Holy Crystal. Bakal coba dipasang. Versic di arah depan. Bakal ada Monty Shocker. Papan catunan cepat. Dilakukan dari seorang cewek. Tapi damage-nya terlalu sakit. Inwall di arah mid lane. Ada ini bitter yang cukup di goreng. Clover masuk. Dengan sekembalian. Gronadis. Benar ke-sona. Satu-satunya tertanggap. Tapi masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi mereka akan tumpang begitu saja. Terima kasih sisi. Dan bedanya ini. Bantana. I-mode-mode. Berhasil menubangkan Ody. Dan ini adalah kegalaan pertama untuk Ody. Dengan 2-0. What a play from EVOS Legends. Ini bencana. Kebangkitan dari juara dunia kita EVOS Legends. Sekali ini mulai kelihatan pelahan-lahan. Versic sang bayi macan. Benar-benar pelan-pelan.